Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, ada berita yang cukup menarik kemarin pada hari minggu Di Bandara Soekarno-Hatta terjadi satu insiden Ada perseteruan saling olok saling memaki antara seorang ibu muda dengan ibunda Arteria Dahlan Dan masalah itu ternyata tidak selesai sampai di situ Setelah dari Bandara ternyata keduanya saling melaporkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta tersebut Jadi pihak Arteria Dahlan melaporkan Dan ibu muda tadi yang katanya memaki ibunda Arteria Dahlan juga melaporkan hal yang sama ke Polresta Yaitu di Bandara Soekarno-Hatta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini Karena video ini di-upload atau diunggah oleh M. Sahroni M. Sahroni ini politikus dari Partai Nasdem Dan juga rekan dari Arteria Dahlan di Komisi 3 DPR RI Kita lihat video yang satu ini teman-teman Sama barang-barangnya segitu banyaknya Eh diam aja bu jangan disayang Eh jangan tunjuk-tunjuk Sama ibu 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 Nah itu teman-teman video yang kita lihat Terkait perseturuan antara Ibu Muda dan Ibu Nda Artiradalan Yang katanya Ibu Muda ini punya Bapak Jenderal Bintang III Dan keduanya juga akhirnya melapar ke Polres Bandara Soekarno-Hatta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya juga kita akan lihat beritanya di tribunnews.com teman-teman Pemakai Ibu Artiradalan yang mengaku keluarga TNI juga lapor polisi hingga telepon ketua DPRD DKI Jadi ini semakin runcing teman-teman masalahnya Karena sebenarnya ini marah secara spontan yang sebelumnya tidak dilatar belakangi Karena masalah sebelumnya atau dendam atau seperti apa ini tidak ada Jadi masalah spontan tetapi berujung kepada saling melapor-melapor ini Kasuba Gumas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ibtu Prayoga menjelaskan duduk perkara terkait viralnya Peristiwa wanita yang mengaku anak Jenderal TNI memakai Ibu Muda Anggota Komisi III DPRD Arteria Dahlan Menurut Prayoga aksi yang terekam dalam video itu terjadi pada Minggu 21 November 2021 sore kemarin di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Rupanya tidak hanya artiria saja Wanita yang memakai dalam video tersebut juga ikut membuat laporan ke Polres Bandara Sementara keduanya saling melapor Jadi dua-duanya saling melapor Tidak hanya satu pihak Ujar Prayoga saat dihubungi Kompas Senin 22 November 2021 Prayoga mengatakan Baik Ibu Muda Arteria maupun wanita yang memakai dalam video saling lapor Lantaran tersinggung atas perkataan satu sama lain Nah sekarang sudah jelas teman-teman Ternyata Keduanya saling Kalau saya saling mengolok saling memakai Baik Ibu Muda itu kepada ibunya Arteria Dahlan Buktinya dua-duanya saling melapor ke Polres Bandara Karena dua-duanya tersinggung dengan perkataan dua-duanya Jadi ini lawan imbang teman-teman Karena dua-duanya saling menjelekkan Keduanya saling memakai maka dua-duanya juga saling lapor Ya dengan perkataan itu tidak terima saling tersinggung ucapnya Kepolisian kata Prayoga Tidak mengelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan ini Namun Prayoga belum dapat menginformasikan Kapan upaya mediasi tersebut bakal berlangsung Kita upayakan untuk mediasi untuk hasil yang terbaik Tapi itu semua tergantung yang pelapor ya Pelapor dalam hari ini kedua belah pihak Urainya Belum ada informasi dari penyidik soal waktu mediasi Nanti kalau ada perkembangan kita kabari ya Ujar Prayoga Jadi pihak kepolisian ingin mendamaikan kedua belah pihak Karena masalahnya sebenarnya Bukan masalah-masalah yang terlampau serius Hanya karena faktor tersinggung dan sebagainya teman-teman Sementara ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi Mengaku sempat ditelepon oleh wanita Yang memaki ibu arteria dahlan Di Bandara Sukarno-Hatta Setelah itu Prasetyo merespon Dengan menelepon arteria Menurutnya hal itu spontan dilakukan Karena mengetahui orang yang diadukan wanita tersebut Adalah rekan partainya Ia menjelaskan Responnya menelepon arteria Pertujuan untuk menengai kedua belah pihak Yang sedang bertigai Karena mengetahui di partai ya Sama jadinya menelepon Makanya spontan saya menengai kedua belah pihak Karena ini sama-sama teman nih Ujar Prasetyo dalam keterang tertulis Yang diterima kompas Senin 22 November 2021 Prasetyo mengaku tidak membela Siapapun dalam kejadian itu Politikus PDIP itu berharap Kedua pihak yang kini bertigai Bisa menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan Namun Prasetyo tidak menjelaskan Siapa perempuan yang sempat mengadukan Arteria Dahlan tersebut Kita ini kan orang timur Menghormati orang tua Saya juga mendidik anak-anak Supaya menghargai orang tuanya Orang timur juga mengedepankan kekeluargaan Untuk menyelesaikan persoalan Saya berharap Tuntas dengan Baiklah Harus dibicarakan dengan baik Dan bisa saling memaafkan Tutur Prasetyo Seperti diketahui Video seorang wanita yang mengaku Dari keluarga TNI Dan memarai ibunda dari Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan Viral di media sosial Video tersebut menjadi viral Setelah diunggah Wakil Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni Di akun Instagram Pribadinya Pada Minggu 21 November 2021 kemarin Dalam video tersebut Terlihat seorang wanita Bersitegang dengan Ibunda Arteria Dahlan Di sebuah bandara Belum diketahui secara pasti Motif dari wanita Tersebut memarai Ibunda Arteria Dahlan Namun dari cuplikan Percakapan keduanya Permasalahan tersebut Diduga Sudah ada sejak Ada di dalam pesawat Hal itu lantaran Ada percakapan Di antara keduanya Menyinggung terkait Barang yang dibawa Oke Kita teruskan teman-teman Gimana enggak Ngehalangin gue Ada dia Dengan barang-barang Begitu banyaknya Hai Diam saja ibu Apa saya harus Cium tangan Sama ibu Siapa ibu Aneh Ujar wanya tersebut Kepada Ibunda Arteria Tak terima Dimaki-maki Ibunda Arteria Lantas menyebut Wanita tersebut Tidak memiliki Sopan Santun Saya enggak Nyuruh kamu Cium tangan Tak punya Sopan Santun Sama sekali Balas Ibunda Arteria Namun wanita Tak terima Disebut Tidak memiliki Sopan Santun Dan kemudian Memaki Ibunda Arteria Bahkan wanita tersebut Membentak dengan Menuju-nuju Ke arah Ibunda Arteria Sontak Ibunda Arteria Kembali menyebut Wanita tersebut Tidak memiliki Sopan Santun Kamu kok enggak punya Sopan Santun Pantas kamu ngomong Kayak gitu Gila kamu ya Ujar Ibunda Arteria Kenapa Kamu kok ngatain Saya orang gila Kamu yang gila Lu yang gila Ucap Sang wanita Setelahnya Arteria Tampak menenangkan Situasi Dan menawarkan Untuk tidak Memperpanjang Permasalannya Arteria pun Menanyakan Sosok ayah Wanita Yang disebut Seorang jenderal Dengan pangkat Bintang 3 Kalau mau Diperpanjang Enggak apa-apa Bintang 3 Juga tidak masalah Bapak kamu Namanya siapa Tadi ngakunya Bintang 3 Kalau kita Kan rakyat biasa Ujar Arteria Nah itu teman-teman Terkait Perseteruan Antara Ibunda Arteria Dalan Dengan Ibu Muda Yang kalau saya melihat Ini saling memaki Saling Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang tak pantas Antara kedua belah biak Dan kedua belah Ternyata tidak terima Dan akhirnya Berlanjut Laporan ke Polres Bandara Namun Bia Polres Bandara ini Juga akan Melakukan Mediasi antara keduanya Namun dalam pikiran saya Teman-teman Kalau pada saat itu Di mediasi Mungkin akan sulit Tetapi cobalah Beberapa waktu Kemudian Atau seminggu Atau dua minggu kemudian Semuanya dipanggil Ke Polres Bandara Kemudian Ini di mediasi Saya yakin Keduanya akan Duluh Akan saling memaafkan Karena ini kan Masalah sepele Masalah yang Sepuntan Yang sebelumnya Ini tidak ada dendam Antara keduanya Karena keduanya Tidak saling mengenal Dan saya pikir ini Akan mudah Untuk diselesaikan Tidak harus Diproses secara hukum Karena ini masalah-masalah Yang simpel Sebenarnya Apalagi Dua-duanya juga Saling mengenal Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Prasetyo Marsudi Jadi sebenarnya Mudah untuk diselesaikan Nah teman-teman Terkait persetuan Antara Ibu Unda Arteria Dahlan Dengan Ibu Muda Tadi Kita teringat Dengan persetuan Juga antara Arteria Dahlan Dengan Profesor Emil Salim Pada waktu itu Diundang di Mata Najwa Tahun 2019 Itu Arteria Dahlan Juga menunjuk-nunjuk Kepada Profesor Emil Salim Padahal Profesor Emil Salim ini adalah Orang yang lebih tua Dari Arteria Dahlan Jadi kalau Ibu Unda Arteria Dahlan Tadi Mengatakan bahwa Kepada Ibu Muda Tadi Kok tidak punya Supan Santun Nah sekarang Sama dengan Arteria Kenapa Arteria Kok tidak punya Supan Santun Kepada Profesor Emil Salim Kejadian di tahun 2019 Jadi ada netizen Yang mengatakan bahwa Ini karma Karma Karena Arteria Dahlan Juga pernah Menunjuk-nunjuk Kepada Profesor Emil Salim Jadi Ada imbal-balik Terkait kejadian-kejadian Yang dialami oleh Keluarga Atau Bia Arteria Dahlan Ternyata Kalau dihubung-hubungkan Ini Juga ada Kecocokan Ada kesamaan Karena Ibunya Arteria Ini ditunjuk-tunjuk Oleh Ibu Muda Tadi Sementara Arteria Dahlan Juga pernah Menunjuk-nunjuk Kepada Profesor Emil Salim Kalau tidak Salah Pada waktu 2019 itu Yang dibicarakan Terkait Perpu Undang-Undang KPK Karena Waktu itu Undang-Undang KPK Direvisi Dan banyak Aksi Mahasiswa Masyarakat Yang menolak Revisi Undang-Undang KPK Toh pada Akhirnya Pemerintah tetap Memutuskan Undang-Undang KPK Yang baru Dan itu Yang dibahas Antara Profesor Emil Salim Dengan Arteria Dahlan Di Mata Najwa Dan saat itu Arteria Menunjuk-nunjuk Dan saya pikir Juga tidak sopan Kepada orang Yang lebih tua Seperti Profesor Emil Salim Itu Teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton